Kedatangan Mario Gomez ke Persib Bandung membawa perubahan cukup signifikan dalam susunan pemain Pilar musim lalu seperti Ahmad Jufrianto, Vladimir Fujovic, dan Rafael Maitimo tidak dipertahankan oleh pelatih asal Argentina tersebut Hanya sektor penjaga gawang yang tidak diubah sama sekali Imet Wirawan, Muhammad Natsir, dan Imam Aryaf masih tetap dipertahankan untuk mengarungi ketatnya Liga 1 2018 Akhil Safik yang sebelumnya bermain untuk diklat Persib dinaik kelaskan ke tim senior Sektor depan yang paling banyak mengalami perombakan Dari-dari tujuh striker yang dimiliki Persib musim lalu, hanya Ezekiel Endo Wasall yang dipertahankan, sementara status Trantan belum jelas Matsunaga Sohoi, Sergio Vendik, Carlton Cole, dan Angga Fabrianto tidak dipertahankan YT Persib mencoba menyusun daftar susunan pemain yang terbuang Persib yang digabungkan menjadi sebuah kesebelasan Menggunakan formasi 3-4-3, ternyata pemain yang tidak diperpanjang kontraknya bisa membentuk sebuah tim tangguh Minus keeper, karena seluruh penjaga gawang dipertahankan, maka para pemain ini berjumlah 10 orang Berikut susunannya Trio lini belakang akan diperkuat Ahmad Jufrianto, Vladimir Fujovic, dan Jajang Sukmara Ketiganya kini menjadi pemain inti di tim barunya masing-masing Acemat Jufrianto bermain untuk Kuala Lumpur EVA, Vladimir Fujovic Ibayangkara FC, dan Jajang Sukmara menjadi pemain inti untuk PSMS Medan Gelandang, empat gelandang akan diisi oleh Rafael Maitimo, Acemat Subakja Basit, Tantan, dan Matsunaga Sohae Tantan dan Matsunaga Sohae sendiri akan beroperasi di posisi sayap kanan dan kiri Keduanya akan diapit oleh Basit yang kini bermain untuk Persela Lamongan dan Rafael Maitimo yang pindah ke Madura United Striker, striker Persib musim lalu memang kurang bertaji bahkan Carlton Cole yang digadang-gadang akan menjadi mesin gol maung Bandung Harus keluar mulai putaran kedua Liga 1 2017 Terima kasih telah menonton